Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Duduknya ya, ini memudahkan operator pada saat menggarap lahan lebih ringan dan lebih santai tentunya Pronos ini di lahan lebih nyaman aja, soalnya kan udah sambil duduk kerjanya Kita bisa naik juga, gak harus dibikin dari belakang, bisa nyukir dari atas dan gak kotor Ya untungnya gini, kalau saya duduk kan gak capek, lebih nyaman, kalau gak ada duduknya kan saya capek Kita ngoperasikannya juga gak capek, soalnya ada dudukannya Jadi terus mau belok kanan atau kiri pun, kita gak perlu narik-narik Lahan basen cukup membantu ya, menduduk jadi ngurangi rasa capek gitu Cukup meringankan pemakainya, pemakai tidak lagi jalan kaki, mengendalikannya enak, saya kira sangat visibel untuk saya gunakan Sangat memudahkan pekerjaan kami, ini apalagi kami dari usia sudah udur, kalau nanti bekerja dengan, kalau biasanya kan tidak ada seatnya, tidak ada tempat duduk kan Sehingga kami sangat terbantu kalau memilih produk ini Agaknya kalau pemula seperti saya, belajarnya itu mudah, lagi pula ada tempat duduknya, jadi gak terlalu kesel banget lah istilahnya Jadi sambil duduk bisa nyetir, bisa belok Kalau kursinya enak gitu, pada ya, tadi pas untuk belok-belok gitu, nyaman Lebih cepat, lebih efektif Kalau ini emang juga lebih cepat juga mas, soalnya itu tadi, di posisi belok, dia kan gak susah Kalau pakai traktor bajak kan sedikit untuk penyingkalan, kalau pakai tronus ini kan lebih bisa 4 kali Kalau kita bandingkan dengan traktor biasa jenis bajak, itu membutuhkan waktu yang lama Ketika kita menggunakan traktor tipe rotari ya, yaitu traktor kronus ini mengolah lahannya jadi lebih cepat Otomatis ini mengurangi dari beban kos untuk membayar jokinya dan kemudian membuat menanam peri lebih cepat Dan harganya juga katanya jauh daripada yang lain gitu kan Nah, dari fungsi sama, harga kok lebih rendah lah, saya ambil kronus ini Sebetulnya saya ada pilihan dua, tapi setelah saya lihat kronus, saya cari-cari info Katanya kan saya dapat info harganya lebih murah dari Kudzena Fungsinya sama, harga lebih terjangkau ya Ya setelah mencoba, mantap sekali, karena kronus enak untuk dipakai, tidak melalakan Kalau ada roda ini kan kita operasi ini lebih enak mas, bisa belok kanan atau kiri gitu kan Nggak perlu pakai ditarik kesana kesini gitu kan, tinggal pakai handle itu kan bisa ke kanan Ada roda ini gerak sendiri ke kiri kan gitu Kalau cuma rotari kan kita cuma lurus aja gitu loh mas Radius beloknya kan, kalau ini bisa langsung belok Dia nggak pakai ancang-ancang juga bisa belok Tapi kalau yang lain harus pakai ancang-ancang, dorong Nah itu kalau nggak kuat yang dorong, ngancar pematang sawah itu bisa terguling Atau bekas belokan kombi itu bisa terguling juga Kalau buat bulutannya juga bisa dalem, kan ada setelannya itu mas Nah kita bisa ngukur mau kedalaman berapa, terus lebarin nanti kan itu bisa disesuaikan juga Ada setelannya yang buat ngeratakan tanah, ya lebih bagus ini sih mas Hasilnya cukup sesuai dengan permintaan petani Kedalamannya ya sekitar 20-18 cm Lebarnya sudah cukup cocok Walaupun di lahan dalam bekas kombi juga Kronos ini mampu buat ngajar bekas kombi kayak gitu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!